Kepala Kemenang Kabupaten Sarulangun M. Syatar mengatakan ada 180 orang calon jamaah haji yang saat ini sudah didata untuk berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun 2019 ini. Angka ini bisa kembali bertambah, mengingat sebelumnya sudah ada 10 orang calon jamaah haji yang batal berangkat baik karena meninggal dunia, sakit maupun sengaja menunda keberangkatan karena alasan tertentu. Kepala Kemenang menambahkan pihaknya masih menunggu kapan pastinya jadwal keberangkatan jamaah dari Sarulangun. Selain itu, para calon jamaah juga diminta untuk segera melunasi biaya keberangkatan haji paling lambat tanggal 15 April mendatang. Saat ini calon jamaah yang akan berangkat sudah melakukan suntik meningitis dan sedang melakukan perekaman geometri di Kabupaten Batanghari. Kepala Kemenang Kesarulangun juga meminta para calon jamaah selalu menjaga kesehatan serta perbanyak belajar doa yang akan dibaca selama ibadah haji. Kesehatan, di samping itu juga kena mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan terutama mungkin dalam doa-doa, nah jamaah kita perlu juga banyak belajar latihan dan juga dituntut latihan-latih fisik, karena kita banyak perjalanan nanti kan diharapannya sampai nanti pas sudah berangkat, sudah sakit, nanti yang sementara dia nunggu sudah sekian tahun kan, akan kasih yang nanti.